Profil Salsyabila Adriani, artis penyebab tabrakan beruntun di Kemang. Salsyabila Adriani datang dengan kabar kecelakaan beruntun yang dialaminya. Pesinetron 20 tahun itu diduga dalam pengaruh alkohol saat menabrak dua mobil yang terparkir di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan pada selasa malam, tanggal 15 November 2020. Tapi bukannya bertanggung jawab, artis yang disapa Salsa itu justru kabur. Namun berhasil ditangkap warga tidak jauh dari lokasi. Salsyabila Adriani dikabarkan mengemudi dalam kondisi mabuk karena bicaranya yang terus melantur. Kejadian ini pun menyita perhatian publik dan membuat sosok Salsa menjadi sorotan. Penasaran siapa sebenarnya Salsyabila Adriani? Salsyabila Adriani memulai kariernya sejak umur tujuh tahun. Tampaknya karena kesibukan di dunia hiburan, perempuan kelahiran Jakarta pada tanggal 12 Agustus tahun 2000 ini memilih bersekolah di Homeskoling Kak Seto. Nama Salsyabila Adriani pun mulai dikenal sebagai aktris cilik. Anak kedua dari tiga bersaudara itu pernah bermain dalam beberapa judul sinetron populer, seperti Dewi, Seruni, Garuda Impian, Hanya Kamu, Hanya Kamu Dua, Semua Sayang Eneng, Aisyah Putri The Series Jilbab In Love Train, Anak Jalanan, serta tujuh manusia harimau New Generation. Tidak puas sampai di situ, Salsyabila Adriani melebarkan sayapnya di industri perfilman. Salsa mencatatkan namanya di beberapa produksi film seperti Kuntilanak 2, CJR The Movie, Relationship, London Love Story 2 dan Surat Cinta untuk Starla. Dia juga didapuk sebagai bintang utama di film Malik dan Elsa bersama Andy Arfian. Selain di dunia akting, Salsyabila Adriani juga menjajal dunia tarik suara. Salsa tergabung dengan grup vokal wanita bernama Wins yang dibentuk musisi, Patrick Effendi pada tanggal 23 Juli tahun 2012. Grup yang digawangi Salsa, Sharon Sahertian, Cassandra Seri Lee, dan Bella Graceva ini sempat mengalami perombakan personil hingga berubah nama menjadi Elovi. Tapi entah karena alasan apa, grup tersebut tidak lagi berkarir. Setelah lama tidak bermusik, pemilik 12,9 juta lebih followers di Instagramnya ini sempat menjadi seorang solois dan mengeluarkan singlenya berjudul Malaikat Baik pada tahun 2017. Salsa Bila Adriani juga kerap mencuri perhatian karena kedekatannya dengan sejumlah pria. Sebut saja seperti Naufal Samudera, keduanya pernah dikabarkan pacaran tapi kisah cinta mereka tidak bertahan lama. Yang paling menjadi sorotan, Salsa terlibat cinta lokasi dan berpacaran dengan personel boyband CJR, Aldi Maldini. Kedua artis muda itu berpacaran setelah beradu akting di sinetron dan film yang sama. Tapi sayangnya, kisah cinta mereka juga berakhir di tengah jalan. Meski begitu, Salsa Bila Adriani dan Aldi Maldini tetap berteman baik. Beberapa bulan lalu, Salsa diketahui berpacaran dengan seorang atlet baseball. Tapi kini, foto kemesraan mereka sudah lenyap. Saat berita ini dimuat, permasalahan yang dihadapi Salsa Bila Adriani usai kejadian tabrakan beruntun itu kabarnya sudah berakhir dengan damai. Salsa Bila Adriani yang sempat dibawa ke pos polisi Kemang menyelesaikan persoalan itu dengan ganti rugi kerusakan.